kalau ini masih fresh lah jadi kita pangkas hari ini hari ini juga kita ya kita langsung sambung nah kita potong kalau saya kurang lebih segini lah getahnya si entres ketemu getah ini entres sudah rapat ini sudah rapat kita mau siram dari atas juga dia aman polybag 20 ini usia kurang lebih 1 bulan ketika dia seprot 1 bulan lebih nah ini dia udah 2 bulanan disini masih nah ini dari sini ketika dia 2 bulan kita jangan langsung pindahkan ke tempat yang besar kalau bisa bertahap dari polybag segini kita pindahkan ke polybag yang seperti ini nah udah kita langsung masukkan kita timbun mikorizanya tadi udah masuk ini jenis harol ini jenis harol ini enggak jadi kemarin karena kondisi hujan jadi bisa dilihat yang yang bagus itu yang dibawa atap UV sedangkan yang kesana ini kosong zong iya ini kosong masih belum dikasih atap jadi yang kemari dipotong tumbuh buah dari tunir yang masing-masing nih om dari tunas air ya dari tunas air jadi emang kemarin banyak juga permintaan mungkin kita coba sambung dari sini lah ya entes dari tunas air bisa juga om bisa yang penting iya usahain kalau kalau ini masih fresh lah jadi kita pangkas hari ini hari ini juga kita iya kita langsung sambung jadi seger daunnya seger-seger iya terus batnya 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 aktif aktif itu gimana om jadi apa masih hijau kuning om karena banyak yang hitam yang kadang-kadang hitam itu agak susah untuk apa terubusnya agak susah bisa tapi lama ya bisa tapi lama kadang keburu mati duluan iya iya jadi kita kasih biasanya itu dua minggu lah setelah kita sambung itu dua minggu dia harus sudah seprut karena kalau dia enggak seprut biasanya minggu ketiga minggu keempat itu busuk om busuk ya dua mingguan iya tapi pernah seminggu seprut pernah jarang om jarang dua minggu lah kita ambil yang cukup tua aja jadi yang sayur-sayur ini enggak usah karena entres muda ya agak susah kalau saya lebih iya lebih gampang yang keras karena kita mau sambung sisip sisip ke cutting cutting jadi kita mau grafting tadi entres harol kita bersihkan dulu biasanya om bekas-bekas tangkai bekas-bekas tangkai ini biar tidak merobek para film jadi jangan sampai ada yang lancip lancip ya jangan sampai kena mata mata tunasnya juga harus aman bagusnya sebenarnya pakai itu pakai cutter ya pakai cutter ya lebih arti ya iya nah kita potong kalau saya kurang lebih segini lah iya kalau kepanjangan kenapa kalau kepanjangan biasanya nanti dia akan apa dia dia mati nih biasanya ketika dari tunas ini tumbuh ini akan mati kalau panjang nanti jelek seperti ini hasilnya nih nah ini kan pendek nih ini pendek nih kalau dia panjang dia akan lebih segini tapi dia tetapkan mati jadi ini dulu ditanam kurang lebih sebesar ini sekarang udah mulai besar jadi kita buang kalau bisa pendek aja dan usahakan memang entres itu masih fresh kita bisa lihat di dalamnya masih hijau putih kadang banyak terutama untuk apa yang biasa grafting itu ketika dia dapat entres dari area luar kota luar pulau itu biasanya disini sudah kuning nah kalau udah di dalam-dalam ya tengah atau pinggir-pinggir sini udah mulai kuning itu sih mendingan gak usah sayang sayang rootstocknya keberhasilannya kecil keberhasilannya kecil tingkat keberhasilannya ya apa aja om yang disiapin om jadi kita siapkan para film terus ada plastik wrapping eh para film sudah kita potong-potong nih dari sini dari sini sudah kita potong-potong kurang lebih 2 cm lah ya 2 cm untuk membalut ini lalu itu kita siapkan plastik wrapping dan saya biasanya pakai ini untuk penanda nih untuk kasih nama apa lakban kertas jadi kita kita buka ya plastik wrappingnya sisi bagian dalamnya kita bungkus disini harga berapa sih om plastik wrapping para film murah ya kisaran 10 ribu sampai 20 ribu per meter meteran iya jualnya meteran nah ini matanya kita bungkus atasnya kita bungkus sekali jalan sih om biasa om jadi yang penting rapet gak usah jadi yang penting matanya gak usah yang penting udah rapet jadi nanti ketika kita sudah sambung seperti yang disini nih dia kita udah sambung nih kita mau siram juga kena ini gak masalah kena dari atas kita siram gak masalah biasanya penyiraman dilakukan itu setelah selesai grafting di cutting langsung saat itu juga kita siram penyiraman kedua normal sih dua hari setelah tanam ya dua hari setelah masuk polybag dan continue tuh setiap dua hari sekali dua hari sekali usahakan nanti setelah digrafting posisi polybag itu kita simpan jangan sampai kena hujan kalau bisa di bawah di bawah naungan atap ini setelah silam misalnya tiga hari sekali atau empat hari sekali kenapa om pengaruhnya biasanya untuk kalau jenis redmaster ini kan kita menggunakan batang redmaster nih rootstocknya biasanya redmaster itu gak kuat sama kering om jadi ketika dia nanti tumbuh baru tumbuh kurang lebih 5-10 cm itu layu jadi jangan sampai karena bibit-bibit kecil ini gampang dehidrasi jadi kita harus jaga kelembabannya lah ini stok ini stok kita nih jadi memang yang paling mudah itu memang dari cutting jadi kita potong cutting terus kita simpan di kokopit om ini akan membuat dia lembab tapi saya biasanya juga menggunakan ini nih dari pertama simpan itu saya usahakan 2 minggu lah 2 minggu 3 minggu itu harus langsung di grafting karena nanti kalus dia akan banyak akarnya banyak kalau saya biasanya jangan sampai akarnya banyak karena takut nanti patah malah bikin tanaman itu stress gitu jadi untuk penyimpan 2-3 minggu 3 minggu karena kalau udah masuk ke minggu keempat itu akar udah banyak mendingan kita langsung tancap aja kita tanam rootstock aja berarti gak usah disambung yang disambung dulu ya jadi bisa sambung pucuk ya ya sambung pucuk atau ketika cutting ini udah ditanam di polybag kita bisa langsung langsung sambung di batangnya juga bisa siom cuman emang harus hati-hati lebih lebih apa ya lebih apa sih untuk ngikutnya itu lebih pelan karena takut iya takut bergerak jadi kembali lagi ke ini sih kenyamanan si penggrafting sih nanti jadi ini juga biasanya matanya saya buang nih mata tunasnya kita buang karena nanti akan mengganggu ketika disini tumbuh disini tumbuh kita ribet sendiri tuh kita akan harus potes-potes nah ini kita potong segini untuk penyambungan nah bisa dilihat ini masih seger nih masih hijau seger jadi kalau menurut saya sih untuk penyambungan ini yang penting dia getahnya si entres ketemu getah ini tidak apa ya tidak goyang-goyang tidak lembab atau tidak kena basah atau tidak ada celah udara angin insya Allah jadi om gitu sebenarnya kalau mau yang buntu yang di miring di samping sini apa yang penampang lebar om yang lebar ini biasanya lebih tipis yang lebar ini bisa lebih tipis kulitnya yang di samping sini bisa lebih tebal yang penampangnya ya yang di samping ini bisa lebih tebal nah ini kita lihat satu lagi biasanya gitu yang dia lebar kulitnya tipis coba kita potong disini nah ini lebih tebal disini disini dia lebih tipis ya disini tebal jadi kita biasanya sisipnya disini ya biar gampang aja sih sebenarnya sih simple lah betul simple sih dia gak terlalu banyak aturan yang penting kita udah 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 ketemu selahnya udah nyaman yaudah cutter langsung digitu cutter juga gunakan cutter yang tajam ya kalau saya sih jarang saya bersihin kata orang kan pakai alkohol apa segala macem iya yang penting yang bekas kita pakai yaudah kita buang kita pakai yang ini usahain tajam posisi pisau cutter kita tajam pegangan enak yang penting senyaman kita aja nah ini kan kita mau disini tadi yang tebal jadi ini kita kupas metode dari teman-teman yang gratis juga banyak kalau saya biasanya posisinya begini begini saya megang cuman harus lebih hati-hati aja kena ke tangan ini kita kelet ini kita kelet tinggal copot pakai buku yang biasanya dicobot sendiri cuman ini agak agak keras nih om nah jadi kita sisip disini dia hijau 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 kulit hijau coba yang ini kita lihat oh dikitunya oh di belak iya biasanya karena ini masih berapa hari disimpan dia agak keras om jadi yang agak apa yang lama itu lebih gampang dia coba kita bentar yang yang lama nah ini udah agak lama penyimpanannya jadi ini yang tebal kita pilih yang tebal karena sebelah sini tipis posisinya agak tipis ini tebal kita ambil disini nah dia langsung terkelupas dia gak usah perlu kita ya digoyang ya tinggal ini entresnya kita sayat jadi kita ambil kita yang belakang itu agak panjang yang depannya agak pendek om biasanya kalau cutter kita tajam bagus itu kita cuma sekali sayat aja sekali atau dua kali sayat kita bisa dapat langsung posisinya presisi lah tinggal belakangnya nah seperti ini enggak sama panjang karena yang depan ini nanti untuk sebagai apa ya di ya pengganjal di depan aja dia om jadi yang belakang ini yang panjang ini posisinya di belakang masuk kemari nah di depannya hanya untuk penahan lah nah seperti ini nah usahakan kulit sisi entres sebelah kiri ketemu dengan kulit luar si cutting karena nanti disinilah getahnya akan menyatu nih nah kita ambil posisi ya enggak apa-apa salah salah satu aja ketemu yang penting jangan di tengah-tengah dia kita ambil salah satu sebelah sini sebelah kiri tekan agak tekan nah untuk untuk pengikatannya sendiri harus pakai apa ya pakai insting perasaan jadi jangan terlalu kenceng juga jangan terlalu kendor juga sedang-sedang saja lah yang penting saya enggak dihitung yang penting dia udah ketutup enggak yang penting dia ketutup semua karena tadi seperti yang saya bilang ketika ini entres sudah rapat ini sudah rapat kita mau siram dari atas juga dia aman gitu aman dari air nah ini kan kita rapatin entres nya rapat entres nya gak gerak nah cukup jadi ini ini udah gak kalau kita siram juga penyiraman kan karena bibit banyak penyiraman kan gak mungkin kita satu-satu kan kadang saya pakai selang atau pakai gembyor tuh udah ya guyur aja langsung ini sudah aman nah paling saya kasih ini sih lakban kertas untuk kode sih om iya jadi karena ini sih yang agak menahan si plastik grafting supaya gak ngelupas iya paling saya kode disini karena ini tadi harol saya kasih kodenya itu biasa HR cuttingnya gak usah dikasih kode ya cuttingnya biasa saya kasih kode di belakang karena ini RM HR ini R nah seperti ini ini kan AK akademik ini kodenya 5 5 itu kober 5BB gitu nasabnya sih harus jelas bener nah setelah itu apa ini selesai ini kesana kali ya jadi setelah kita sambung usahakan hari yang sama juga kita langsung tanam di polybag kadang saya kalaupun tidak sempat misalnya jadi ini saya rendam biasanya om jadi saya ambil air di ember terus saya rendam segini di air yang penting ya yang penting dia jaga jaga dia tetap basah aja ya kita isi polybag terus bolongkan tengahnya sedikit seperti ini agar mudah tinggal masukin aja media tanamnya apa itu media tanamnya biasanya saya pakai cuma sekam bakar sekam bakar 2 karung sekam lapuknya 1 karung sama tanah lembang 1 karung gitu aja om sekam bakarnya 2 sekam lapuknya 1 tanah lembangnya 1 2 satu satu nah ini kita setelah ditanam kita agak tekan-tekan om dipadatkan ya nah biar kokoh juga ya biar kokoh setelah selesai langsung aja disiram disiram sudah disiram langsung disiram siram jenu om ini gak apa-apa ya om gak apa-apa ini ya ya seperti yang saya bilang tadi karena nanti kalau bikin banyak bibit itu ya repot om ya setelah kita ini udah teduhkan aja kayak sekarang kan kita lihat bawa naungan nih udah tinggal taruh sini om kalau yang bibit yang sudah seminggu berhasil sprout ada contohnya om ini kurang lebih 2 mingguan om nah nih ini 2 mingguan nih ini ada yang 2 mingguan nah ini dia nih ini 2 minggu lebih kayaknya nah kadang ada yang baru mulai nongol ini dia udah nongol udah nongol nah ini bawahnya yang nongol makanya tadi ini posisinya sambung pucuk sih nih jadi ini memang kita harus buang makanya tadi saya bilang ketika kita sambung di cutting usahain batnya itu kita buang ya karena dia akan tumbuh ke sini dulu kita buang kita buang itu yang itu ya ini atas bawah nih ini atasnya tumbuh sini tumbuh nih ini kita buang aja kadang gak gak kena gunting matanya gak gak habis semua dia masih tumbuh ini yang 2 minggu ya 2 minggu lebih kayaknya terus yang bulan yang 1 bulanan sebelah sini om nah ini udah ini sekitar sekitar 1 bulan 1 bulan lebih tapi ini om 1 bulan lebih ya 1 bulan lebih ini terus ini belum om belum ini masih riskan masih riskan iya kadang ada yang akarnya udah lumayan banyak cuman tetep kecuali si pembeli mau ngambil langsung kemari itu sih saya masih inilah tapi kalau memang dikirim saya belum berani untuk usia segini kalau yang 2 bulanan ini kurang lebih 2 bulan ya 2 bulan 30-40 lah ya ini 2 bulanan nah memang ini kemarin kondisi jamur jadi bawahnya sih emang yang kena-kena tampias hujan bukan jamur hujan hujan jadi hujan dia lembab kondisi lembab matahari jarang akhirnya seperti ini nah cuman ini sih gak masalah karena diatasnya kita bisa lihat kondisi tanamannya segar hijau dan ini aktif ya pucuknya aktif dari sini jadi bertahap om jadi kita bisa lihat nih ini ada yang udah hampir 3 bulan lebih ya jadi ini ketika pertama bikin bibit tadi saya gunakan apa polybag polybag 20 yang kecil polybag 20 ini usia kurang lebih 1 bulan ketika dia seprot 1 bulan lebih nah ini dia udah udah 2 bulanan disini masih nah ini dari sini ketika dia 2 bulan kita jangan langsung pindahkan ke tempat yang besar kalau bisa bertahap dari polybag segini kita pindahkan ke polybag yang seperti ini ini 20 ini 35 kalau gak salah dari 35 ini dia bisa tinggi nih bisa sampai 1 meter setengah 2 meter nah kita bisa lihat pucuknya nih bagus aktif seluruhnya banyak dari sini usia 3 bulan lebih ini baru kita pindahkan ke yang agak besar ya ini ini planter bag 35 nih nah ini disini dia bisa cukup tinggi ini kurang lebih 2 meteran 2 meteran ini ini udah cukup bagus untuk pemula kalau mau beli pemula nih jadi dari sini mereka bisa langsung grounding ke tanah ya resikonya agak sedikit ketimbang dia ketimbang pemula satu bibit yang begini atau yang begini ini sih agak aman nih dari sini sampai sini ini udah agak aman media tanam media tanam sama semua jadi media tanamnya sekam bakar 2 karung lalu sekam lapuk ini yang kuning-kuning sekam lapuk 1 karung tanah lembangnya 1 karung ini tanah lembang ini tadi usia 3 bulan jadi untuk untuk pemula usahakan ketika sulurnya udah keluar baru bisa di grounding nih karena menandakan akarnya sudah coklat sudah agak kuat nah ini emang kita emang buahnya bagus nih om jenis Baikonur di musim panas cakep cakep banget buahnya merah lonjong besar manis ini kita mau grounding jadi saya sudah siapkan lahan lahannya juga gak usah besar-besar sesuai sesuai polybag aja ya jadi ini karena ini besar ini saya bikin inilah menyerupai pot jadi karena ini besar bawahnya langsung tanah jadi akar biarpun ketemu dia aman lah om jadi kita gali lubang sebesar polybag ini biasa saya pakai mikoriza om mikoriza ya pupuk hayati ini untuk akar sih om dia ditaruh di paling bawah jadi dia kita ambil kita tebarkan disini dia jadi untuk merangsang pertumbuhan akar akarnya bagus banyak sehat seplastik ini ukuran sekilo kalau saya gak salah 40 ribu ini selalu udah lama juga nah setelah kita tebar disini baru ini kita siapkan untuk pindah biasa sih sobek aja om ini jenis BN byconur indukannya cakep berbuah nah ini akar-akarnya ini akarnya udah mulai-mulai nah saya bilang tadi kalau sulurnya udah tumbuh dia akar-akar coklat ini udah banyak nih jadi kita gak takut resiko nah udah kita langsung masukkan kita timbun mikorizanya tadi udah masuk tinggal kita tekan-tekan padatkan tinggal siramnya 2 hari sekali om betul saat ini kita siram juga kita siram dulu jenuh nanti siram lagi 2 hari kemudian om ini udah masuk azan juhur ya siap siap om terima kasih siap sama-sama siap waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh 2 hari kemudian 2 hari kemudian